Sahabat Riskonomics, pada video nomor 36, sudah kita lihat bahwa ada dua tipe reasuransi, yaitu fakultatif dan treaty. Fakultatif individual optional, treaty portfolio obligatory. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat reasuransi dari perspektif lain, yaitu dari sisi metode reasuransi, yaitu bagaimana risiko dan loss atau perugian itu dibagi antara perusahaan asuransi dan reasuransi. Ada dua metode reasuransi yang paling utama, yaitu metode proporsional dan metode non-proporsional. Metode proporsional artinya, ada pembagian proporsional antara risiko atau sum insert dengan premi dan kerugian. Jadi, ketika kita mengatakan, simpelnya kita bagi risiko itu 60% untuk reasuransi, maka perusahaan reasuransi akan menerima 60% risikonya atau sum insertnya, menerima 60% premi, dan kalau ada loss, 60% loss akan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi. Sementara itu, non-proporsional dilakukan tanpa ada hubungan atau relationship proporsional antara sum insert atau harga pertanggungan, premi, dan loss. Jadi, pada dasarnya, pada metode non-proporsional, perusahaan reasuransi menjanjikan apabila terjadi loss di atas level tertentu, di atas deductible, maka bagian yang di atas deductible itu akan dibayar oleh perusahaan reasuransi. Mari kita lihat contoh berikut untuk melihat lebih lanjut perbedaan antara proporsional dan non-proporsional reinsurance. Katakanlah kita memiliki satu risiko petrochemical plan TSI 50 juta, akan tetapi perusahaan asuransi hanya mampu menahan hingga 500 ribu saja. Katakanlah perusahaan asuransi ini memutuskan untuk menempatkan sisa risikonya 49,5 juta dengan fakultatif proporsional. Maka seperti inilah struktur, kemungkinan struktur yang bisa terjadi, di mana perusahaan asuransi akan mengambil 500 ribu retensi saja, sisanya diambil oleh 3 perusahaan reasuransi, katakanlah masing-masing 19%, 40% dan 40%, dengan maksimum nominal amount 9,5 dan 20 juta USD. Nah, apabila risiko ini kemudian diputuskan untuk ditempatkan secara non-proporsional, maka strukturnya akan seperti ini. Kalau kita gulingkan struktur ini ke kanan 90 derajat, maka strukturnya akan terlihat seperti ini, instead of bersisian di sebelah kiri, tetapi kapasitas-kapasitas itu akan disusun membentuk lapisan-lapisan dari bawah, sampai ke atas. Inilah yang disebut sebagai struktur non-proporsional atau excess of loss. Bisa kita lihat di sini, dari sisi maximum nominal amount atau maximum nominal liability dari setiap risk carrier, akan sama dengan proporsional, 9,5, 20, dan 20. Akan tetapi, dua struktur berbeda ini akan merespon setiap loss yang berbeda-beda levelnya dengan cara yang berbeda-beda pula. Mari kita lihat bersama. Apabila kita punya claim yang pertama, ternyata lebih kecil daripada retensi sebenarnya, di bawah 500 ribu, maka pada struktur proporsional, semua perusahaan asuransi dan re-asuransi akan memiliki sahamnya masing-masing, akan terkena loss sesuai dengan proporsi proporsional masing-masing. Namun, pada non-proporsional, loss ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi karena masih berada di bawah retensi atau deductible 500 ribu USD. Kalau kita punya claim kedua lebih besar sedikit, maka kita lihat lagi-lagi di proporsional semua akan kebagian secara proporsional, di non-proporsional hanya sampai reinsurer yang kedua saja yang harus membayar claim, itu pun tidak full 20 juta. Kemudian, kalau kita punya loss yang ketiga, kita lihat yang paling besar dalam contoh ini, barulah reinsurer yang ketiga yang posisinya berada paling atas akan terkena loss, lagi-lagi tidak full, hanya sampai ke batas garis merah dari garis hitam batas atas dari layar kedua ini. Jadi, kita bisa lihat bahwa pada proporsional, perusahaan asuransi dan re-asuransi yang terlibat semuanya akan terkena claim sebesar apapun claim itu, sekecil apapun claim itu, mereka akan berbagi claim atau loss itu secara proporsional sesuai dengan proporsi yang telah mereka sepakati di muka. Namun, pada excess of loss atau non-proporsional, semakin tinggi posisi suatu layer atau suatu reinsurer, maka semakin kecil peluang ia akan terkena losses. Misalnya di sini, dari tiga claim yang kita miliki, reinsurer nomor tiga hanya terkena pada satu losses saja. Jadi, kita bisa lihat di sini, semakin tinggi posisinya, semakin kecil kemungkinan ada loss, maka tentu juga akan lebih kecil claim-nya yang berada di paling atas dibandingkan layer-layer di bawah. Dari video nomor 36 dan video ini nomor 38, kita bisa mendapatkan kombinasi tipe dan metode reinsurance menjadi empat kategori utama. Dengan mengkombinasikan tipe trippy dan fakultatif dengan metode proporsional dan non-proporsional, maka kita memiliki kemungkinan empat jenis struktur, empat kategori struktur atau empat kelompok struktur kontrak reasuransi, yaitu fakultatif proporsional, non-proporsional fakultatif, proporsional trippy, dan non-proporsional trippy. Terima kasih telah menonton!